Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan dengarkan berita-berita hoax itu Berita dari pemerintah pasti tidak membohongi rakyatnya Jadi apa yang saya sampaikan tadi banyak lagi tadi sama Mas Budi dengan Mas Joto Insya Allah itu semua kami kerjakan Bahwa mungkin ada masih sini hambat halang sini Percayalah Presiden selalu bilang Sepanjang hidup kepentingan rakyat Saya bertanggung jawab Jadi kita akan lakukan Jadi jangan nanti dimakan oleh berita-berita bohong Bahwa pemerintah kurang perhatian sama nelayan dan sebagainya Tidak betul Jadi soal kapal-kapal nangkap-nangkap juga Kalau bapak ibu benar Ya ibu-ibu kan gak nangkap Bapak-bapak benar Ngelayan-nelayan Nggak usah takut Saya udah bilang Mas Budi, Mas Joto tadi Laporin aja nanti kita segera dulu Tapi Tapi Ada tapinya Bapak ibu sekalian Harus disiplin Itulah Pak Joko Menarap Tukang kayu Menjadi tukang kayu mebel Ya kita sedang studi Di PB Mengenai hasilnya nanti kita Tapi kalau dibilang berlebihan Sama sekali tidak Nah betul itu bohong Bilang aja Kalau dia mau buktikan Tidak ada urusan saya Soal sandi kemarin Tidak saya hanya Mas Budi Ngundang Ya dengan Anu Datang ya saya datang Kenapa? Saya udah kampanye Saya udah bilang tadi kan Saya menjelaskan Apa ada kampanye saya tadi? Ya kan ya Saya hormati dikasih Ya hormatikan Tadi saya mau bilang Enggak ya Saya pergi lagi mungkin nanti ke Tegal Ya sama juga Jelaskan Saya tujuannya menjelaskan Kepada nelayan-nelayan Jangan dibohongin Itu aja Jangan dibohongin Saya udah bilang bahwa perintah itu lempurna ya Tapi yang saya menjelaskan Presiden Sangat perhatian pada petani dan nelayan Dan nelayan itu menjadi perhatian Presiden Terima kasih Terima kasih Terima kasih